137 Jemaah Haji Kabupaten Tebow tiba di halaman Masjid Agung Al-Ithihad dengan menggunakan 3 bus. Ketatangan Jemaah Haji langsung disambut keluarga Jemaah yang telah menunggu usai sholat isa. Jumlah Jemaah yang tiba sesuai dengan yang diperangkatkan pada 27 Agustus lalu. Pasalnya ada satu orang Jemaah yang meninggal di Tanah Suci. Selain itu dari jumlah yang tiba, satu di antaranya harus pulang menggunakan ambulans karena kesehatannya yang memburuk. Kepala rombongan Jemaah Haji Tebow Suhendri mengatakan ada satu Jemaah Haji Tebow pulang dengan menggunakan ambulans dari Jambi ke Tebow. Karena kondisinya memburuk, Jemaah tersebut langsung ke RSUD Tebow. Terlihat banyak Jemaah Haji yang lemah sepulang dari perjalanan jauh. Ada yang berjalan di papa dan bahkan ada yang digendong anaknya karena orang tuanya tidak sanggup untuk berjalan. Seorang anak Jemaah Haji tertua, Margono mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena kedua orang tuanya pulang dengan selamat. Pasalnya ayahnya merupakan Jemaah Haji tertua dengan umur 87 tahun atas nama Romo Sanjoyo. Mas, aktivitas. Informasi yang kita dengar, Pak. Kita bersyukur kepada Allah SWT.